Halo Halo kawan YouTube kembali lagi di Ayo Project pagi ini saya akan mengulas sebuah crossover dari Honda yaitu Honda HR-V generasi terakhir saya kelilingi dulu HR-V tipe E tahun 2023 dan ini warna yang lumayan favorit ya sekarang ya shankaki warna shankaki ini warna kayak coklat ya seperti warna pasir gurun pasir ya ini yang tipe E tipe SCVT jadi tipe itu tipe pertama ya yang atasnya lagi tipe SE yang sudah ada sunroof ini belum ada sunroof tapi mobil ini sudah lumayan lengkap fiturnya ada Honda sensingnya juga sensornya ada disini nah itu bentuk grillnya seperti ini ya dan dia belum ada DRL ataupun fog lamp di bumper bagian bawah lampunya sudah LED bentuk grillnya garis-garis seperti ini belum ada kamera kamera 360 juga kondisi fisik sangat oke ya 98 persen mulus ini tahun 2023 peletnya model seperti ini palang 6 ukurannya 215-60 R17 ini ban masih bawaan ya belum pernah diganti dan eh tebelnya masih lumayan warnanya tutun atasnya domino warna hitam ciri khas HRV ya jadi handle belakangnya ngumpet di sini belakangnya taylightnya itu cakep ya mulai dari sini sampai nyambung ya jari kanan ke kiri dan itu enggak norak ada wiper belakang dan rear divogger ya di bodi belakang cuma ada tulisan HRV nggak ada tulisan E ataupun SE ya kondisinya bisa teman-teman lihat sendiri ya enggak ada cacat cuman baret-baret pemakaian ya seperti gini lah ya ini ke sini minor lah enggak perlu perbaikan juga enggak masalah karena enggak terlalu terlihat ya depan belakang sudah cakram untuk toilet dia maksud saya terang untuk terang ini bagasi ya itu masih belum tempor backdoor ya dari manual seperti ini dan sharepnya full-size masih oke semua belum pernah turun jadi mobil ini full-set seperti baru ya kuncinya modelnya seperti ini mungkin sama kayak kunci HRV atau kunci Honda pada umumnya ya saya perlihatkan ruang mesinnya ini ruang mesin apa adanya ya jadi eh belum di salon atau dibersih-bersihkan ya masih masih berdebu kalau saya sih eh suka ngecek mobil atau ngeliat mobil kondisi apa adanya seperti ini jadi enggak enggak ada yang dibersih-bersihkan ya jadi kalau misalnya ada oli atau apa yang rembes atau bocor itu kelihatan memang untuk ruang mesin sengaja enggak saya bersihkan biar kelihatan apa adanya lah ya nanti kalau misalnya sudah deal baru saya salon ya ini bentuk door trimnya jadi soft touch disini tapi sebenarnya enggak terlalu soft touch juga cuman paling enggak dipegang itu masih kerasa empuk sedikit ini empuk yang lain plastik keras ya jok belum elektrik cuman disini sudah ada airbag di sampingnya motifnya eh fabric dan Oscar ya semi kulit Hai start stop engine ada disini dan ini odometer sekarang 32.000 average ban bakar itu di 12 koma ya dalam kota itu lumayan irit untuk mobil sebesar ini dan sisinya 1500 kisi-kisi AC disini ini ada puterannya puterannya itu kelihatan mahal gitu ya klik-klik gitu ya jadi ini untuk mati ini untuk mengarahkan sesuai dengan arah ini kalau yang atas ini agak nyebar ya anginnya ya ini yang disini tombol penuh ya ini tipe E tapi sudah ada Honda sensing adaptive cruise control dan ada beberapa fitur yang lain juga nih ada lane departure mitigation collision mitigation braking system jadi dia bisa ngerim sendiri hai 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 ini ori-ori nya ya jadi terkesan kayak aftermarket tapi ini bawaannya dari HRV terus ini tombol-tombol AC nya cukup oke ya cukup modern jadi disini knop putar sebenarnya desainnya cakep ya cuman knop putarnya ini terlalu enteng jadi klik-kliknya itu kalau dibikin ini agak berat sedikit gitu mungkin lebih kerasa mewah ya ini sih sudah oke tombol-tombolnya masih tombol-tombolnya oke ini klik jadi agak empuk tapi ngeklik gitu ya enak ada tempat penyimpanan terbuka di sini di sini di sini one di sini cup holder nih rem parkir elektrik dan auto brake hold hill desain kontrol dan ini icon coba temen-temen perhatiin suaranya klik-klik kayak kita main Grand Turismo ya di sini ada armrest yang lumayan besar kotaknya juga ini enggak besar-besar tamat sih sebenarnya tapi lah cukup-cukup lah glove box sudah soft opening ya oke eh sunroof absen ya di tipe E ini cuman semua bolamnya sudah LED warnanya warm white ya oke kawan YouTube mungkin sekian dulu ya untuk review dari Honda HR-V SE HR-V SE CVT ya tahun 2023 mungkin kalau temen-temen ada berminat atau cari mobil yang lain bisa hubungi di nomor WA di deskripsi ya nanti saya cantumin mobil ini dijual buka harga pastinya dibawah tiga lima puluh juta ya tiga empat puluh juta nego monggo temen-temen kalau misalnya ada yang berminat silahkan bisa kontak di nomor WA di deskripsi ya sekian kawan YouTube eh terima kasih telah menonton jangan lupa like komentar subscribe ikuti terus channel IG projek bye-bye слов IP projek bye bye namun itu